Yo guys, kembali lagi bersama aku Fajor Foria Di video kali ini, aku akan ngerangkung filmnya X-Men Dark Spinning Spoiler ya, buat kalian yang belum nonton X-Men Dark Spinning Kalian bisa lihat di pojok kanan atas, nanti ada keluar tuh Tolong ya editor ya Tuh ada tuh Loh saja videonya, tutup aja videonya, nonton yang review aku yang gak spoiler Yang udah nonton, mulai kita sama-sama diskusi Karena pengetahuan aku juga gak tinggi-tinggi kali lah tentang X-Men ini Di film X-Men Dark Spinning ini ya Dia dibuka kan dengan adegan tabrakan Yang dimana disitu si Jean Grey kecilnya kan sepertinya belum menyadari kalau dia punya kekuatan Karena dia ngerasa terganggu atau ngerasa risih Jadi hal-hal yang ada di dekat dia mulai kacau balau Terjadilah tabrakan dan akhirnya dua orang tuanya meninggal lah ceritanya Dan ternyata bapaknya belum mati Nah itulah akhirnya dia diasuh sama Dr. X, Xavier Ayo lah, aku punya sekolah, gini segala macam dengan bahasa dia lah ya Akhirnya gabung dan sampai mereka besar Nah langsung filmnya memang terlanjut ya Terskip sampai X-Men Apocalypse Nah sampai ini nih lanjutannya nih, X-Men Apocalypse Berarti ini sebenarnya Apocalypse dulu apa ini dulu? Apocalypse dulu, kan Apocalypse dulu baru yang cerita ini Yang cerita apa nih Dark Phoenix ini Kalau yang di Apocalypse dia belum Dark Phoenix Masih Phoenix yang gagah lah Yang bagus lah gitu Yang disini udah Darknya, yang versi jahatnya lah Nah disini ya, karakter-karakternya juga ya Masih sama yang kayak di Apocalypse dan dengan di ini ya Di apa namanya, first class Ya cuman disini bedanya kan si Profesor X-nya Botak, udah botak Karakternya lebih terasa banget kayak Profesor X yang di timeline A Nah ini aku jelasin ya Ini menurut aku nih ya Ada beberapa reviewer juga yang aku baru ngeh ya Disini dia kan punya 2 timeline nih Timeline A sama timeline B Timeline A itu yang X-Men 1, X-Men 2, X-Men 3 Nah timeline B itu yang kayak Logan Yang kayak first class Nah jadi mereka yang di sisi lain dari X-Men yang itu Paham lah kalian ya Nah jadi di timeline B ini Ya filmnya yang ini nih Aku bilang kurang berkesan Justru lebih berkesan di film Logan Nah jadi di timeline yang ini Sebenernya agak kacau jadinya Di timeline B ini Aku agak bingung dengan si Alurnya dengan si timeline A Nah contohnya yang kayak si Raven mati Si Mystic ya Ketika dia ketancep Apa ya Pagar ya Ketancep pagar kan Ketika Jean Grey-nya marah Mati Nah tetapi di timeline A dia hidup nih Sementara timeline B ini kan Cerita sebelumnya timeline A gitu Jadi Aku ngerasa bingung Apakah ada ya di timeline A Cerita Raven hidup lagi Aku lupa Atau memang Ada cerita baru lagi nanti Nah kalau kalian pembaca komiknya tahu Atau memang kalian memahami betul Tentang cerita X-Men Universe ini ya Kalian komen di bawah Jadi Aku memang gak tahu ya Aku memang gak suka baca Jadi aku hanya menikmati visual Dan alur ceritanya seperti ini Nah coba kalian komen di bawah Jadi aku Dapat ilmu pengetahuan baru nih Nah terus di film ini kan Wolverine gak ada Sudah dari artikel yang aku baca Ini film pertama dari X-Men Universe lah Ini film pertama Yang gak ada Wolverine-nya Mungkin itu yang membuat filmnya gak berkesan ya Karena gak ada Wolverine Karena Wolverine ini udah kayak Maskotnya X-Men kan Karena gak ada dia Agak Agak pincang jadi ya Nah gak ada daya tarik Walaupun daya tarik yang dijual dari film ini Si Jean Grey-nya yang hot Nah itu daya tarik sih bagi aku Cuman gak ada Wolverine Agak kurang Phoenix-nya juga gak Gak terasa keluar banget ya Karena yang di Apocalypse tuh Terasa banget Kalian lihat cuplikan yang di Youtube aja Gak usah lihat Filmnya full juga gak apa-apa Dicuplikan Youtube Waktu X-Men Apocalypse Itu terasa banget Kekuatannya Jean Grey gitu Phoenix-nya keluar disini Justru Phoenix-nya keluar Hanya dikit Menurut aku Gak 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 terasa Phoenix-nya malahan Burung apinya Gak terasa Dan di ending itu Sebenarnya Si Jean Grey-nya itu Kemana ya Apakah memang Dia yang terbang jadi Phoenix Itu kemudian hidup lagi Atau gimana Aku juga gak Gak paham tuh Dengan itu tuh Ya karena kan di X-Men Di timeline A Jean Grey-nya kan ada Dan dibunuh Wolverine tuh Sementara di timeline B ini Si Jean Grey-nya Berubah jadi Phoenix kan Di angkasa Di angkasa gitu Kayak terbang Kayak Ultraman gitu Terbang gitu Ya sama juga Kasusnya kayak si Raven Si Mystic Di timeline B Dia mati Sementara di timeline A Dia ada gitu Aku yang kurang paham Dengan ini ya Kalau kalian paham Tulis di kolom komentar lah Dan aku berharap Ya Kan 20th Century Fox Kan udah diakuisisi Sama Disney Nah aku berharap Di film ini tuh Ada sequelnya Antara si MCU Ya Marvel Cinematic Universe Dengan si X-Men Tetapi gak juga Nah karena Di terakhirnya Gak ada post credit Jadi kalian Udah habis Pulang aja udah Gak usah ditunggu Abang-abang yang jaga aja Eh tak ada Eh tak ada Eh tak ada Semua balik kecewa Tidak ada post credit Sayang kali Tapi jangan-jangan ya Di daerah kami aja Di Tanjung Pinang Yang gak ada post creditnya Mungkin ya Mungkin di daerah kalian ada nih Coba kalian komen di bawah Yang ada post creditnya Nah karena daerah kami ini Lain sikit nih Soalnya gini Kemarin Film Avenger Endgame Di tempat kami gak ada Tempat kalian mungkin gak ada Di Cina ada Di post credit ada Lihat aja di Youtube Jadi pas ada tuh Cuplikan bulan Bulannya terzoom kan Rupanya Iklan HP Kan banget Ada tuh di Youtube Itu kesel lah gue Sumpah Memang dipaksa dia Untuk nonton itu Dan ternyata itu Iklan Bagus juga strategi dia Strategi marketing Iklannya bagus tuh Tapi disini gak ada post creditnya Aku ngerasa kayak Aduh sayang banget Kita udah nunggu Nontonnya midnight lagi Sampai rumah Dah jam berapa Ya tapi ya Mystic Yang mati Di Dark Phoenix Ya itu Bakalan hidup Ya dan kemudian Si Jean Grey Yang terbang Mengangkasa Gak tau kemana Bakalan hidup kembali Ya bakalan ada lagi gitu Karena acuan aku Adalah di timeline A nya Karena disitu Si Mystic ada Si Jean Grey nya Juga ada Karena kan Jean Grey Dibunuh sama si Wolverine Nah dan Si Mystic itu Adanya kan Sampai si Magneto nya Dah tua gitu Sampai yang udah Chaos parah Dengan si Professor X Si Magneto nya Dan sementara Di timeline ini kan Yang ini masih nyambung nih Kalau Professor X Dengan Magneto Di timeline B Karena memang Dulunya mereka kan Sahabatan Disini memang Mereka kan masih Sahabatan nih Di timeline B Di timeline A Mereka kayak kawan lama Yang kembali Berseteru Itu memang Pas timeline nya Si Magneto Dengan si Professor X Cuman si Mystic Dan Jean Grey Ini yang aku rasa Kelutnya agak kacau Ya tunggu aja lah Sequel nya gimana Hidupnya mereka gimana Karena acuan aku Di timeline A nya Kalau kalian memang Memiliki teori-teori lain Dan kalian memang Mengikuti ceritanya Dari komik Kalian udah memahami Betul ceritanya Tentang Universe nya X-Men ini Kalian komen aja Di bawah Jadi aku Dapat ilmu baru lah Gitu ya Karena banyak film juga sih Yang aku nonton Universe-universe nya Takut kebolak-balik aku Daripada aku bilang Nanti ending nya Dia lawan Godzilla Kan dia punya Universe sendiri Kan beda tuh Nah jadi kalian Komen aja di bawah Yang kita sama-sama sharing Cari ilmu pengetahuan baru Dan apabila kalian Suka dengan video ini Beri kami jempol ke atas Dan kalau kalian Menganggap video ini Omong kosong Beri kami jempol ke bawah Kan kebalik kan Nah apa-apa lah Ya sampai ketemu Di video-video selanjutnya